Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian, ya. Jodoh Libra, Sun, London, Rising untuk beri dari tanggal 6 Juni sampai dengan 12 Juni 2022. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading mingguan kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 2 cawan, terus King of Swords Knight of Wands 7 Tongkat Page of Pentacles Page of Swords 5 Coin 6 Coin dan temanya The Magician. Oke. Terus ada bottom of deck ada kartu 9 cawan, Nine of Cups. Oke? Oke. Oh iya teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai, soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kisah asmaramu untuk minggu ini, ya. Oke. Kita lanjut pada di bawah kartu ini, 9 cawan yang melambangkan sebuah keinginan yang baru yang cukup besar. Jadi artinya, Libra, sebagian besar dari kalian untuk minggu ini mungkin sepertinya lagi punya keinginan yang cukup besar, ya. Yang ingin segera kamu wujudkan secepatnya dalam minggu ini. Misalnya mungkin tiba-tiba ada yang lagi punya keinginan untuk memiliki seseorang, ya. Memiliki sesuatu hal. Jadi untuk minggu ini kalian itu lagi bekerja keras, ceritanya. Untuk mewujudkan sebuah keinginan, ya. Dalam hatimu masing-masing. Terus lihat di bawahnya ada kartu 7 coin, 7 of Pentacles. Jadi artinya, untuk minggu ini, Libra, kalian itu akan berhenti sebentar terlebih dahulu. Mungkin kalian itu lagi ingin berhenti sebentar untuk memeriksa kembali. Untuk mengevaluasi ulang. Mengevaluasi ulang bagaimana caranya untuk mewujudkan sebuah keinginan dengan kombinasi kedua kartu ini. Mungkin akhir-akhir ini kalian itu lagi punya keinginan yang cukup besar, ya, Libra. Dengan kartu 9 cawan. Jadi energi tersebut masih terbawa energinya ke dalam minggu ini. Jadi untuk minggu ini, kalian itu lagi fokus untuk mewujudkan sebuah keinginan. Akan tetapi mungkin di tengah jalan. Mungkin nantinya kalian itu akan berhenti sebentar untuk memeriksa. Untuk mengevaluasi. Kira-kira bagaimana langkah seperti apa, strategi seperti apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan keinginan tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke. Terus di bawahnya ada kartu Queen of Swords dan 8 pedang. Oke. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan Bintang Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Jadi ceritanya, teman-teman, beberapa dari kalian akhir-akhir ini lagi punya beban pikiran yang cukup banyak, ya, yang cukup besar. 8 pedang. Mungkin di sini kalian itu kepikiran terus dengan berbagai masam kesulitan, masalah yang baru saja kamu alami. Misalnya mungkin ada yang lagi memikirkan seseorang, memikirkan keluarga di rumah, ya, memikirkan hubungan cinta, bisa juga mungkin lagi memikirkan kondisi keuangan, pekerjaan, dan lain-lain. Ya. Dan sehingga dengan kartu Queen of Swords, di sini kalian itu lagi mulai, lagi ingin menggunakan cara-cara yang lebih cerdas, yang lebih pinter, untuk apa? untuk mencari jalan keluar, agar bisa keluar dari sumber kekhawatiran tersebut belakangan ini, ya. Oke. Oke. Jadi intinya dengan kartu 9 cawan, aku lihat untuk minggu ini kalian itu lebih fokus untuk mencapai keinginan, untuk mewujudkan apapun yang kamu inginkan dalam minggu ini, Libra, ya. Oke. Terus, tema untuk bintang Libra dalam minggu ini adalah kartu The Magician. Oke. Kartu The Magician melambangkan seseorang yang sangat kreatif sekali, ya. Mampu menggunakan semua bakat, skill keahlian dan kreativitas yang dia miliki untuk mewujudkan apapun yang dia inginkan, ya. Jadi, ceritanya hampir sama. Untuk minggu ini, Libra, sebagian besar dari kalian mungkin akan mulai menggunakan cara-cara yang sangat kreatif untuk mewujudkan sesuatu yang kamu inginkan selama ini, ya. Bisa mengenai apa saja. Soalnya setiap orang pasti kondisinya beda-beda, ya. Misalnya mungkin di sini kalian itu mulai menggunakan cara kreatif untuk mendekati, berbicara dengan seseorang, ya. Menggunakan cara-cara yang lebih kreatif untuk mencari uang, ya. Untuk mencari penghasilan tambahan, misalnya. Bisa juga mungkin menggunakan cara yang kreatif untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk menyelesaikan bentuk masalah, dan lain sebagainya. Jadi, intinya untuk minggu ini kalian itu lebih fokus untuk menggunakan cara kreatif. Untuk mewujudkan apapun yang kamu inginkan. Soalnya tadi di sini ada kartu sembilan sawan, loh. Jadi, untuk minggu ini ada sebuah cara kreatif yang akan kalian pergunakan sendiri untuk mewujudkan sesuatu hal yang kamu inginkan, ya. Keinginan baru dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke? Oke, sekarang kita lanjut. Jadi, reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu. Yang pertama ada kartu dua cawan dan king of swords. Jadi, artinya di awal minggu nanti, beberapa dari kalian akan menggunakan cara-cara yang sangat pintar, sangat cerdas, untuk mencapai tujuan dan targetmu masing-masing. King of swords. Soalnya kartu ini melambangkan orang yang intelektnya sangat tajam, sangat cerdas sekali. Jadi, untuk di awal minggu, kalian itu lebih menggunakan cara yang lebih pintar untuk menyelesaikan masalah, misalnya, ataupun untuk mencapai sesuatu hal yang kamu inginkan, sembilan cawan tadi, ya. Dan lihat, di sampingnya ada kartu dua cawan yang melambangkan hubungan yang lebih akrab. Jadi, artinya memang di awal minggu, beberapa dari kalian lebih fokus ke dalam hubungan. Mungkin ada yang lagi ingin memperbaiki hubungan, menjaga hubungan, dan lain sebagainya. Terus, bisa juga, bisa diartikan juga, kalian itu lebih terbuka. Di awal minggu, dua cawan. Lagi terbuka dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin kalian itu lagi mencari dukungan. Dukungan, bantuan dari seorang. Misalnya, mungkin dari teman, dari keluarga, dan sebagainya. Dikarenakan kalian itu lagi ingin mewujudkan keinginan di awal minggu nanti. Ya, sesuai dengan tema utamamu, kartunya The Magician. Jadi, artinya, di awal minggu, ada sebuah cara kreatif yang akan kalian tergunakan untuk mencapai tujuan kalian masing-masing. Mungkin di sini kalian itu lebih kreatif ketika mencari dukungan dan perhatian dari orang-orang yang ada di sekitarmu dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke. Terus, di bawahnya ada kartu Page of Pentacles dan Page of Swords. Jadi, artinya, Libra, di awal minggu, beberapa dari kamu juga ingin mempelajari ulang sesuatu hal. Page of Pentacles, mungkin ada suatu hal nih yang ingin kamu ketahui lebih lanjut dan kalian itu lagi ingin belajar ulang. Misalnya, mungkin ada yang ingin mempelajari ulang. Rencana yang sedang kamu pikirkan selama ini, mempelajari ulang. Keputusan yang ingin kamu ambil dan lain sebagainya. Jadi, ada hal-hal tertentu yang mungkin masih perlu kamu pelajari lebih lanjut di awal minggu nanti. Page of Swords. Dikarenakan apa? Dikarenakan hatimu itu lagi serba penasaran. Page of Pentacles tadi, ya. Di sini kalian itu lagi serba penasaran, Libra. Page of Swords. Lagi ingin tahu. Lagi serba ingin tahu. Lagi ingin mencari informasi sedalam mungkin. Mungkin dikarenakan hatimu itu lagi butuh informasi. Misalnya, mungkin lagi butuh informasi mengenai pekerjaan, informasi mengenai seseorang, dan lain-lain. Jadi, intinya memang aku lihat di awal minggu, kalian itu lagi ingin belajar ulang. Page of Pentacles. Dan serba ingin tahu. Lagi mencari informasi sebanyak mungkin. Di sini, ya. Oke. Sekarang kita lihat energi di akhir minggu. Yang pertama, ada kartu Knight of Wands dan tujuh tongkat. Jadi, ceritanya Libra. Di akhir minggu nanti, beberapa dari kalian mungkin serba ingin berjuang dan bertahan. Tujuh tongkat. Di sini kalian itu lagi butuh perjuangan yang besar. Lagi ingin memperjuangkan sesuatu hal dengan sekuat tenaga. Dan kalian tidak ingin menyerah di tengah jalan sebelum berhasil tujuh tongkat ini. Misalnya, mungkin ada yang lagi memperjuangkan hubungan dengan seseorang yang kamu cintai, misalnya. Bisa juga mungkin lagi memperjuangkan karir, memperjuangkan bisnis, dan lain sebagainya. Jadi, ada bentuk perjuangan besar yang akan kamu lakukan di akhir minggu nanti, teman-teman. Ya. Dan di sini kalian itu akan melakukannya dengan penuh antusias. Knight of Wands. Jadi, kalian itu lagi serba antusias dan semangat tinggi untuk memperjuangkan sesuatu hal yang kamu inginkan. Soalnya, tapi di sini ada kartu sembilan cawan. Jadi, artinya memang di akhir minggu, kalian itu lagi berjuang, memperjuangkan keinginan tersebut. Yang ingin kamu wujudkan, segera mungkin lebra. Sembilan cawan. Ya. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya The Magician. Jadi, artinya di akhir minggu, ada sebuah cara kreatif yang akan kamu pergunakan untuk memperjuangkan hal-hal yang kamu inginkan. Dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya. Oke. Terus, di bawahnya ada kartu 5 koin dan 6 koin. Jadi, artinya memang di akhir minggu, ada sebuah bentuk dukungan dan perhatian yang akan diberikan seseorang kepada dirimu. 6 koin. Ya. Jadi, cukup bagus energinya. Jadi, di sini kalian itu tiba-tiba merasa lebih terdukung di akhir minggu. Ya. Ada seseorang yang mendukung keputusan yang akan kamu ambil, mendukung apapun yang ingin kamu lakukan ke depannya. Ya. Soalnya, kenapa? Mungkin di belakangan ini kalian itu lagi merasa kekurangan libra. 5 koin ini. Ya. Misalnya, mungkin ada yang lagi merasa kesepian, merasa kurang diperhatikan, ya. Merasa kesulitan keuangan, bisa juga mungkin lagi merasa kurang dihargai di tempat pekerjaan. Jadi, ada hal-hal tertentu yang membuat kamu merasa kekurangan akhir-akhir ini dan masih terbawa energinya ke akhir minggu. Akan tetapi, tenang saja, aku lihat di sini ada bentuk dukungan dan perhatian dari seseorang. 6 koin. Jadi, ada orang-orang tertentu yang akan membantu dan mendukungmu ketika ingin mencari jalan keluar mengenai sumber kekurangan tersebut di akhir minggu. Ya. Oke. Dan intinya dengan kartu The Magician sebagai tema utama untuk minggu ini kalian tuh serba kreatif. Ya. Mampu berpikir dengan sangat kreatif untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, terutama di akhir minggu 5 koin tadi. Ya. Bisa juga mungkin lagi menggunakan cara kreatif untuk mencapai apapun yang kamu inginkan. Ya. Soalnya di awal minggu kalian tuh lagi lagi ingin mengejar target dan tujuan dengan fokus King of Swords si Raja Pedang. Ya. Menggunakan pikiran yang fokus untuk mengejar tujuan yang kamu inginkan di awal minggu nanti. Ya. Jadi apapun itu kondisinya Libra kalau bisa tetap semangat dan jangan menyerah. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan. Ya. Jadi sebentar teman-teman. Oke. Yang pertama ada kartu ini 2 koin dan satunya lagi ini 10 koin. Oke. Cukup menarik energinya. Jadi ada 2 kartu ya teman-teman. 2 koin dan 10 koin. Double koin disini. Ya. Oke. Jadi untuk segi percintaan untuk minggu ini bisa dikatakan sebagian besar dari kalian lagi penuh dengan pertimbangan 2 koin. Jadi lagi mempertimbangkan nih sebuah keputusan dalam hubungan cinta. Ini berlaku untuk yang lagi single dan couple ya. Misalnya bagi yang lagi single untuk minggu ini kalian itu lagi mempertimbangkan. Mempertimbangkan kira-kira harus mundur apa enggak. Harus lanjut maju mencintai diri orang tersebut apa enggak. Jadi ada suatu hal yang sedang kalian pikirkan lebih lanjut lebih mendalam mengenai keputusan cinta yang ingin kamu ambil dalam minggu ini. Ya. Soalnya mungkin kalian itu lagi suka dengan seseorang lagi naksir dengan dia akan tetapi mungkin selama ini belum berhasil. Jadi untuk minggu ini kalian itu lagi serba pertimbangan 2 koin ini. lagi mempertimbangkan pro dan kontranya seperti apa resikonya seperti apa. Jadi harus lanjut mencintai diri orang tersebut apa enggak dan sebagainya. Jadi banyak hal yang ingin kamu pertimbangkan lebih mendalam lagi. Libra bagi yang lagi single. Ya. Dan ingat tema utamamu kartunya The Magician. Jadi artinya untuk minggu ini kalian itu mampu berpikir dengan sangat kreatif. Menggunakan cara-cara yang lebih kreatif untuk mendekati orang yang kamu sukai selama ini. Mungkin disini kalian itu lebih kreatif ketika menyusun rencana. Rencana, strategi dalam hubungan cinta. Soalnya memang kalian itu lagi penuh dengan pertimbangan teman-teman. Ya. 2 koin. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan sekali lagi ketika ingin mencintai seseorang. Ya. Terus bagi yang lagi kapal hampir sama. Dengan kartu 2 koin kalian itu lagi penuh dengan pertimbangan juga. Mungkin lagi mempertimbangkan mengenai keputusan yang ingin kamu ambil terhadap pasanganmu. Dan lihat di sampingnya ada kartu 10 koin. Kartu ini melambangkan kestabilan dalam hubungan cinta. Ya. Jadi untuk yang lagi kapal kalian itu lagi butuh kestabilan. Lagi mencari kestabilan dalam hubungan di antara kalian berdua. Dan kamu itu akan meminta dia dalam begini. Meminta dia untuk memberikan kenyamanan kestabilan kepada dirimu. Ya. Jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Sekali lagi secara mendalam mengenai keputusan yang ingin kamu ambil mengenai kelanjutan hubungan di antara kalian berdua. Dan ingat tema utamanya juga kartunya The Magician. Jadi artinya untuk ini kalian itu mampu berpikir dengan sangat kreatif. Dia menggunakan cara yang lebih kreatif untuk membujuk dan merayu dia kembali. Menggunakan cara yang kreatif untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul di antara kalian berdua dan lain sebagainya. Ya. Dikarenakan kalian itu lagi butuh kestabilan Libra. Jadi untuk minggu ini kalian itu benar-benar lagi mencari kestabilan dalam hubungan cinta. Hubungan yang lebih bersifat jangka panjang. Intinya seperti itu. 10 koin. Jadi banyak hal yang perlu untuk dipertimbangkan mengenai kelanjutan di antara kelanjutan hubungan di antara kalian berdua dua koin ini. Oke. Jadi apapun itu teman-teman kondisinya usahakan tetap semangat dan berpikir yang positif. Oke. Oke teman-teman guys kita dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video ini.